Madrasa Kostum Karnival atau MCC tahun 2023 yang diselenggarakan pada minggu oleh M.I. Gupi Jati Malang sukses digelar. Acara yang dirangkaikan dengan HUT M.I. Gupi ke-38 ini diikuti ratusan siswa. Madrasa Kostum Karnival yang diselenggarakan M.I. Gupi Jati Malang kali ini dikelar di Dusun Semu, Kejamatan Arjosari. Sejak pagi, peserta yang terdiri dari siswa RA dan Madrasa persiapkan diri dengan mengenakan kostum adat. Ada yang adat Papua, Kalimantan, dan Jawa yang memandukan nilai edukasi, religi, seni, ekonomi, budaya, dan kebangsaan. MCC tahun 2023 ini dihadiri serta dibuka oleh asisten dua Senda Pacitan. Peserta terlebih dahulu mengikuti upacara pembukaan dengan menggunakan kostum unggulan mereka di hadapan undangan yang hadir. Pemukulan gong sebagai tanda dimulainya MCC tahun 2023 dalam peringatan M.I. Gupi Jati Malang yang ke-38. Dengan mengambil rute dari pertikaan Semu, Arjosari peserta urutan pertama unjuk kebolehan di hadapan Dewan Juri dan undangan. Mereka kemudian berjalan menuju titik finis di pertikaan panggutan kecamatan Arjosari. Meski di bawah terik matahari, namun peserta sangat antusias. Tidak hanya peserta, penonton dan juga orang tua siswa pun rela berpanas-panasan untuk menyaksikan dua hatinya tampil. Kepala M.I. Gupi Jati Malang, Muhammad Irkham, mengatakan kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa cinta akan budaya Nusantara sehingga anak bisa memahami seni dan kebudayaan. Dan di urutan tahun ke-38 ini, Irkham berharap M.I. Gupi semakin dikenal masyarakat serta banyak orang tua mempercayakan pendidikan anak-anaknya di madrasah. Pesanan dan harapannya dengan adanya ini menumbuhkan semangat untuk belajar dan kami berharap dengan ini bisa menarik. Ya menarik warga, masyarakat untuk bersekolah di madrasah. Untuk mengikuti madrasah kostum karnival ini, peserta mulai mempersiapkan diri sekitar satu bulan. Mulai dari latihan menari, mempersiapkan kostum, hingga fisik jelang pentas. Selain persiapan nari, fisik juga dipersiapkan. Bagaimana bisa dijelaskan antusiasnya itu mengikuti karnival ini? Senang banget. Sangat senang ya? Kenapa? Karena aku berpaksa. Bisa ujung kreasi gitu. MCC sendiri melibatkan siswa madrasah, orang tua siswa, guru, para praktisi seni, dan tata rias. Rencananya, event seperti ini akan terus dilakukan setiap tahunnya. Selain untuk mengenalkan madrasah, juga sebagai pendongkrak ekonomi warga tuan rumah MCC dikelar. Trinoto melaporkan.